Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat RPK, saya Daniel Tanama akan membacakan Saat Teduh, edisi hari ini Kamis 29 Februari 2024. Renungan ini ditulis oleh Jong Pil Seok dari Seoul, Korea Selatan. Renungan berjudul Pembaruan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan disitu ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yaakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Pada akhir Desember ketika aku berjalan-jalan dengan anjing kami. Aku melihat pohon-pohon tidak lagi berdaun dan tampak mati. Aku merasa seperti pohon-pohon itu karena aku tidak melihat bukti dalam hidupku bahwa doa-doaku dijawab. Kemudian pada akhir bulan Maret, aku mengamati pohon-pohon itu lagi. Kali ini aku melihat tunas-tunas kecil yang menyembul di ujung-ujung dahan. Pada akhir bulan Mei, pohon-pohon itu telah rimbun dengan dedaunan hijau. Siap menaungi kami dari teriknya matahari musim panas. Ketika kita tidak melihat bukti-bukti bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita mungkin mulai meragukan Tuhan dan berpikir bahwa semua akan tetap begitu. Dalam kitab kejadian, Allah memberitahu Abraham setidaknya empat kali bahwa dia akan memberinya dan Sarah seorang anak laki-laki. Tahun demi tahun berlalu, tetapi anak itu tak kunjung diberikan. Terakhir kali Tuhan menjanjikan Abraham dan Sarah seorang anak laki-laki. Sarah tertawa karena menganggap ide tersebut mustahil, terutama pada usia mereka. Meskipun mereka kurang percaya, Tuhan meyakinkan mereka. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Benar saja, pada waktu yang Tuhan tentukan, Sarah melahirkan Isaac, dan mereka menyaksikan Tuhan mengubah apa yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Pohon-pohon yang tandus meyakinkan aku bahwa Tuhan dapat membawa pembaruan pada apa yang tampaknya mati. Jika Tuhan memelihara pohon-pohon itu, pastilah dia juga akan menangani masalah kita. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu persepsiku yang terbatas tidak dapat membatasi Tuhan. Doa syafat kita hari ini adalah untuk mereka yang berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Sahabat RPK, demikian saat teduh pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas janjimu bahwa jika kami menantikan engkau, kami tidak akan kecewa. Amin. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922 Telepon 021-390-1208 Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!